Pahca mengalami aksi perampokan dan penyekapan, Santoso, wali kota Belitar, akhirnya muncul di hadapan publik. Santoso menceritakan kronologis peristiwa perampokan dan penyekapan yang dialaminya. Santoso menuturkan bila pelaku yang masuk ke dalam rumah berjumlah tiga orang. Para pelaku membawa parang dan langsung menyekap dirinya dan istri. Tak hanya itu, pelaku juga mengancam istrinya dengan senjata tajam. Saya ditendang, dipukul dalam posisi yang disekap, baik mulut, mata, tangan. Karena saya tidak segera menunjukkan, dikira saya membohongi bahwa saya tidak mau menunjukkan rancasnya. Saya bilang, kalau mau membuka almari, silakan dibuka almari. Almari saya juga tidak terkunci. Memang tidak ada kuncinya, jadi terus dibuka. Dia mengubah apri saya. Waktu itu sempat dia ngomong, kalau tidak segera memberitahukan istri saya mau ditelanjangi. Dia ngancang seperti itu. Saya kan berpikir, bagaimana keselamatan istri saya. Hingga kini, kasus perampokan rumah dinas wali kota Blitar terus diselidiki tim gabungan dari Polda Jatim dan Pores Blitar. Mohamad Asrofi, JTV